Intro Elkan Bagot Resmi Berpisah dengan Timnas U19 Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kabar Timnas Kali ini Mimin akan memberikan Informasi terbaru Seputar Timnas Indonesia Sebelum itu Ayu dukung channel ini dengan cara Like dan subscribe Agar channel ini terus berkembang Pemain Timnas U19 Elkan Bagot resmi Berpisah dengan Sukuat Garuda Nusantara Usai menjalani latihan terakhir Pada Rabu 21 Oktober 2020 Pemain keturunan Elkan Bagot akhirnya Mengakhiri kebersamaannya Dengan Timnas U19 Indonesia Pemain Epswich Stone Harus mengakhiri Pemusatan latihan lebih cepat Dan segera Kembali ke klubnya Sejatinya Bagot masih punya Waktu di Timnas U19 Indonesia Hingga Sabtu Hanya saja Karena laga kontra Bosnia Herzegovina Yang awalnya Akan digelar pada Jumat Batal Bagot pun Harus kembali Kembali ke Inggris Lebih cepat Pemain berpostur 196 cm itu Tidak mengikuti Pemusatan latihan Timnas U19 Di Kursia Sejak awal Bagot Baru datang ke Kursia Pada 7 Oktober lalu Namun Sejak kedatangannya Bagot selalu Menjadi starter Di squad Pilihan Sintayong Dan bermain penuh Selama 90 menit Bagot sendiri Menjalani debut Saat melawan Maka Dunia Utara Pada 11 Oktober 2020 Dalam laga tersebut Bagot sukses Membantu timnya Menang dengan skor 4-1 Pemain 17 tahun itu Juga terlibat Dalam hasil imbang 0-0 Di laga kedua Melawan Maka Dunia Utara Dan kemenangan 4-0 Atas Hatsuk Split Sebelum berpisah Elkan Bagot Sempat diberi pesan Oleh pelatih Timnas U19 Sintayong Juru taktik Asal Korea Selatan Itu meminta Supaya Bagot Dan Witan Sulaiman Yang juga Akan kembali Ke klubnya Untuk menjaga Kondisi dan Performa Mengingat Keduanya Merupakan Pemain inti Yang diantalkan Oleh squad Garuda Nusantara Witan Dan Elkan Sejauh ini Memang menjadi Pemain inti Dari squad ini Kata Sintayong Semoga Saat mereka Kembali Ke klub Mereka Bisa menjaga Level permainan Ucap Sintayong Di sisi lain Sintayong Juga berharap Supaya Timnas U19 Bisa Punya hubungan Baik dengan Klub Asal para Pemain Dengan Begitu Kedua pihak Bisa saling Memahami Tentang Hal yang terbaik Untuk para Pemain Salam Kabar Timnas Dari